Panutan kita adalah orang berilmu dengan latar pendidikan yang jelas meskipun tidak viral atau bahkan sama sekali tidak dikenal di Menesos. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Al-Malikul Kuddus Assalam Wa ashadu anna Muhammadan Abdullah Wa rasuluh as-sadiq al-masduq Allahumma salli ala Muhammadin Bi'adad man salla alayhi Wa salli ala Muhammadin Bi'adad man lam yusalli alayhi Wa salli ala Muhammadin Kama amarta bis salati alayhi Wa salli ala Muhammadin Kama tuhibbu ayyu salla alayhi Wa salli ala Muhammadin Kama tanbah salatu alayhi Amma ba'd Jama'a salat jumat yang dirahmati Allah Dalam kesempatan yang mulia dan di tempat yang mulia ini Mari kita bersama-sama bertafakkur Dan merenungi tema khutbah Memilih panutan di tengah maraknya pencitraan Jama'a salat jumat yang dirahmati Allah Terlebih dahulu Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sederhananya dengan cara menjauhi semua larangannya Dan menjalankan semua perintahnya Jama'a salat jumat yang dirahmati Allah Kita hidup di zaman ini Yang mana persaingan hidup kian ketat Keikhlasan semakin menjadi barang langka Orientasi bersaing mencari bekal hidup di akhirat yang kian terpinggirkan Tetapi yang marak justru sebaliknya Gaya hidup manusia serba diukur dengan adanya imbalan materi Atau imbalan popularitas Atau imbalan jabatan Gaya hidup kian glamor Hedonis Norma-norma sosial hingga norma-norma agama Sering dicampakkan Amalia ibadah atau kebajikan Sering tidak diprioritaskan Resikonya Demi untuk menggapai apa yang diinginkannya Bebarengan dengan maraknya beragam medsos atau media sosial Berbagai cara dilakukan Di antaranya Istilah yang viral dasar warsa ini adalah Kalimat pencitraan Dengan pencitraan Hal yang kotor bisa diperlihatkan menjadi bersih Dengan pencitraan Hal yang jelek bisa diperlihatkan menjadi baik Dan seterusnya Jamaah salat jumat yang dirahmati Allah Di era pencitraan Berbagai cara yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu Demi untuk meraih target atau kepentingan sempit yang diinginkan Di antaranya Banyak orang yang tidak pernah belajar di institusi ilmu agama Tiba-tiba mencitrakan diri sebagai ahli atau tokoh agama Anehnya Mendadak banyak orang yang mau mengidolakannya Di era pencitraan Ada banyak koruptor kelas tinggi Tetapi mencitrakan diri sebagai tokoh pemimpin amanah Atau pemimpin yang bertanggung jawab adil dan merakyat Anehnya Mendadak banyak yang mempercayai Di era pencitraan Ada banyak oknum yang sepak terjangnya jelas-jelas bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama Tetapi Ia mencitrakan diri sebagai oknum-oknum yang religius Anehnya Mendadak banyak orang yang terpedaya Dan berbagai pencitraan lainnya dengan berbagai kepentingan atau tujuan sempit yang berbeda-beda Hal tersebut Sering membuat publik mengidolakan Bahkan Banyak publik yang menjadikannya sebagai panutan Seakan-akan logika publik hilang Atau nalar ilmiah publik pun Sudah tak berfungsi lagi Akibat dahsyatnya Cara pencitraan dari oknum tertentu Jamaah sholat jumat yang dirahmati Allah Kita mengenal Dalam istilah fikir ada kemaksiatan yang disebut sum'ah Atau mencari popularitas Dalam fikir juga kita mengenal ada kemaksiatan ria Atau yang ingin disanjung atau dipusja oleh sesama manusia Ada juga yang paling akut dalam fikir adalah Ujum atau berbangga diri Merasa lebih baik dirinya dari orang lain Hal-hal tersebut Merupakan bagian dari kemaksiatan hati Sering dilanggar oleh oknum-oknum Yang aktif melakukan berbagai pencitraan diri di ruang publik Jamaah sholat jumat yang dirahmati Allah Memang kebenaran dan prestasi setiap warga negara harus disampaikan ke ruang publik Dengan niat agar menjadi inspirasi dan motivasi bagi publik untuk melakukan beragam kebaikan Contoh kecil Dalam konteks pemerintahan Segala prestasi pemerintah harus dipublikasikan Sesuai dengan kenyataan dan data yang valid Agar setiap warga negara mengetahui maju atau mundurnya bangsanya Tetapi Dalam menyampaikan berbagai berita di ruang publik Jangan berlebihan untuk memberitakan sebuah prestasi Dan utamanya Jangan sampai melakukan kebohongan atau hak Jangan sampai ada sandiwara atau manipulasi data di ruang publik Demi hanya untuk pencitraan Jika hal tersebut dilakukan Sehingga ketika pencitraan telah melampaui batas Sering terjadi beresiko merugikan pihak lain Iaitu Dengan melakukan black campaign ataupun kampanye hitam Bukan hanya dalam konteks politik perebutan kekuasaan Tetapi menjelekan pihak lain juga terjadi dalam berbagai bidang Entah bidang perdagangan Entah bidang bertani Entah dalam berinteraksi sosial dengan tetangga Atau bahkan hal itu terjadi hingga di lingkaran institusi pendidikan Ironinya Hal-hal tersebut sudah marak terjadi di tengah-tengah kehidupan sosial Cukup memilukan Jemaah solat jumat yang dirahmati Allah Kita patut mengambil hikmah dari data Al-Quran Yang mendokumentasikan Raja Fir'aun atau Ramses II Saat berkuasa di Mesir Ia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan Kenapa hal itu terjadi? Kita amati Sebelum Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan Terlebih dahulu ia selalu melakukan pencitraan yang melampaui batas Ya Fir'aun mencitrakan dirinya sebagai sosok paling kuat Raja Fir'aun mencitrakan dirinya sebagai sosok paling perkuasa dan seterusnya Sanjungan dan pujian para pengikutnya Membuat Raja Fir'aun kian terlena dalam penyakit hati Berupa ujub atau berbangga diri Semua nasihat, saran dan arahan dari para petinggi kerajaannya Tidak ada yang dihiraukan oleh Fir'aun Hingga akhirnya bisikan setan pun sukses Berujung si Fir'aun mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan Dan kemudian beserta para pengikutnya Fir'aun dimusnahkan Di laut merah oleh Allah SWT Zat yang sebenar-benarnya Tuhan Kisah Fir'aun di atas adalah bukti Bahwa pencitraan yang berlebihan Dan telah diidolakan oleh sejumlah orang Maka beresiko pada dua hal besar Yaitu pertama Mengakibatkan hatinya mati dan keras kepala Akan susah menerima saran atau nasihat orang lain Telah terjangkit penyakit star syndrome Kedua Berlabuh pada dosa besar Yang dalam kisah Fir'aun tadi Berupa kekufuran yang tiada tertandingi Yaitu mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan Na'uhu billah min dhalik Jama'a solat jumat yang dirahmati Allah Pepata Jawa berujar Becik ke titik Oloh ketoroh Mari kita berlomba melakukan berbagai kebaikan Baik vertikal Menghambar dihadapan Allah SWT Ataupun horizontal Dengan melakukan kebaikan sesama makhluk sosial Dengan niat ikhlas menghadap ridho Allah Maka niscaya kita akan berposisi Dikenal oleh publik sebagai orang baik dan terhormat Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Faman ya'amal mithqala zarratin khairayyarah Waman ya'amal mithqala zarratin syarrayyarah Artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zurrah Ataupun seukuran biji gandum Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan Seberat zurrah Ataupun sebuah biji gandum Niscaya dia akan melihat balasannya pula Surat al-zal-zalah Ayat 7 dan 8 Jawa'ah salat jumat yang dirahmati Allah Sekecil apapun kebaikan manusia Tidak ada yang akan sia-sia Dan ada dalam catatan amal kebajikan oleh malaikat taraqim Dan sekecil apapun Amal jelek yang dilakukan oleh manusia Tidak akan luput dari pantauan malaikat atid Maka Mari kita dalam melakukan berbagai hal Kita landasi niat ikhlas Karena mengharap keridoan Allah Jama'ah salat jumat yang dirahmati Allah Lantas Bagaimanakah kita memilih panutan yang di era yang marak dengan pencitraan Hal yang paling urgent dalam kehidupan kita adalah konteks beragama Dalam konteks beragama kita jangan salah memposisikan siapa panutan kita Dalam konteks beragama contohnya Banyak orang tidak berilmu agama tinggi Banyak orang berilmu agama sangat tinggi Tetapi tidak terkenal Apakah mereka yang tidak terkenal itu tidak patut untuk dijadikan panutan Padahal mereka berilmu tinggi Dan dalam waktu yang bersamaan Banyak orang yang viral di medsos sebagai ahli agama atau toko agama Padahal sekali lagi tidak jelas selatar belakang pendidikannya Sedangkan Orang-orang hebat Para kiai Para ustad Para guru ngaji Di pondok pesantren Di madrasah-madrasah atau musola kampung Para ilmuwan Para profesor atau doktor Dengan berbagai karya ilmiahnya Beliau-beliau Kala viral oleh ustad medsos dadakan Mari Kita pilih panutan kita Utamanya dalam har beragama adalah Panutan kita adalah orang berilmu Dengan latar pendidikan yang jelas Meskipun tidak viral Atau bahkan sama sekali Tidak dikenal di medsos Dan hanya istiqamah Mengajar di pesantren Atau istiqamah mengajar di musola Atau hanya istiqamah mengajar di masjid kampung Atau hanya istiqamah mengajar Al-Quran di kampung-kampung Pedalaman tanpa tim pecitraan medsos Kita tegaskan Panutan kita dalam beragama adalah orang yang berilmu Bukan orang yang viral di medsos Karena sangat banyak orang yang viral di medsos sebagai ahli agama Tetapi ilmunya apa adanya Namun lebih banyak lagi orang-orang yang berilmu tinggi Tetapi tidak viral di medsos Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak jelas selatar belakang pendidikannya Dalam konteks ilmu agama Tapi viral di medsos sebagai jurudakwah Bukankah sangat banyak mereka yang tidak pernah belajar di pesantren Seraya viral mencitrakan diri sebagai pencerama agama Dengan berbagai branding yang berbeda-beda Dengan tim pecitraan besar-besaran Biar tampak di ruang publik sebagai pencerama atau tokoh agama berpengaruh yang mumpuni Bahkan jauh sebelum era medsos Sejak lama marak pula para artis Seniman atau hingga pelawak Yang nyata-nyata miskin ilmu agama Hanya berbekal popularitas Mereka banyak yang mendadak menjadi pencerama agama Lantas bagaimana kita memposisikan mereka Mereka Para pencerama semacam itu Kita posisikan mereka Dan kita apresiasi mereka Sebagai orang-orang yang mengajak kepada jalan kebaikan Tetapi Mereka bukanlah panutan Karena sungguh celaka Jika kita menjadikan orang-orang tanpa ilmu sebagai panutan Hanya karena mereka viral di media sosial Na'udzubillah summa na'udzubillah Jama'ah sholat jumat yang dirahmati Allah Mari Generasi muda bangsa kita Kita bina Kita arahkan Dalam konteks beragama Jangan sampai mengidolakan Orang-orang yang mendadak menjadi ustad Hanya karena mendadak viral di medsos Meski tidak jelas selatar belakang pendidikan Tetapi Kita ajak Dan kita arahkan generasi bangsa ini Harus mencari panutan orang-orang yang jelas Mulia akhlaknya juga sangat jelas Latar belakang pendidikannya Sekali lagi Meskipun beliau-beliau tersebut tidak viral di media sosial Jama'ah sholat jumat yang dirahmati Allah Demikianlah renungan kita di hari jumat yang mulia Dan di tempat yang mulia Dengan tujuan mulia ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Dan bagi keluarga kita Dan mudah-mudahan Bermanfaat pula Untuk seluruh elemen Bangsa dan negara Republik Indonesia Barakallahu liwalakum fil Al-Quran Al-Azim Wanafani wa'iyyakum bima fihi minal ayat wal-zikr al-hakim Akulu kawli hadha Faastawfirullah al-azim Innahu wal-ghafoor al-rahim Alhamdulillah 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 Abduhu wa Rasuluh Asraf al-Bariyat Allahumma salli wa sallim Ala Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'am fi kullil halat Amma ba'd Fa'usikum ibadah Allah Wa nafsiyah Bitaqwa Allahi Rabbil Alamin Ya Allah Ya Tuhan kami Di tempat yang mulia Dan di hari yang mulia ini Kami mohon Jadikanlah semua orang-orang beriman Dan orang-orang Islam Baik yang sudah wafat Maupun yang masih hidup Diampuni segala dosa-dosanya Ya Allah Ya Tuhan kami Di tempat yang mulia Dan di hari mulia ini Kami mohon Jadikanlah setiap niat kami Dalam berbagai hal Dilandasi dengan niat yang ikhlas Ya Allah Ya Tuhan kami Di tempat yang mulia Dan di hari yang mulia ini Kami mohon Ya Allah Ya Tuhan kami Di tempat yang mulia Dan di hari mulia ini Kami mohon Jadikanlah anak keturunan kami Orang-orang berakhlak mulia Berbakti kepada kedua orang tua Berguna bagi agama Bangsa dan negara Ya Allah Ya Tuhan kami Di tempat yang mulia Dan di hari yang mulia ini Kami mohon Kami mohon Jadikanlah Kami semua yang hadir disini Jika suatu saat nanti Kami mati Kami mohon digolongkan Dalam golongan orang-orang yang Khusnul Khatima Dan Ahli Surga Rabbana Aatina Fid dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Tawakina Azab al-Nar Walhamdulillahi Rabbil alameen Sub indo by broth3rmax